Melawan Arus Bapaknya Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Bagdad bernama Maulana. Pada suatu hari bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal. Dunia Abu Nawas dipanggil ke istana. Lah di perintah Sultan, Raja, untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syaih Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan kadi Maulana baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkavani, menyalati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, demi mendengar rencana sang sultan. Tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya. Abu Nawas mengambil batang sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu, mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun Ay Rashid datang menemui Abu Nawas. Hai Abu Nawas kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana, kata wazir utusan Sultan. Buat apa Sultan memanggilku, aku tidak ada keperluan dengannya, jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. Hai Abu Nawas kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu. Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar, kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya gelengge, yang kepala melihat kelakuan Abu Nawas. Abu Nawas kau mau apa tidak menghadap Sultan, kata wazir. Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau, kata Abu Nawas. Apa maksudnya Abu Nawas, tanya wazir dengan rasa penasaran. Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu. Segera Abu Nawas sembari menyarup debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas. Yang seperti tak waras itu kepada Sultan Harun Air Rashid. Dengan geram Sultan berkata, kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa. Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana. Dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hariapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlagak pilot bahkan tingkahnya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hariapan seorang raja. Abu Nawas bersikaplah sopanl, tegur baginda. Ya baginda, tahukah anda? Apa Abu Nawas? Baginda, terasi itu asalnya dari udang. Kurang ajar kau menghinaku nawas. Tidak baginda siapa bilang udang berasal dari terasi? Baginda merasa dilecehkan, ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. Hajar dia. Pukuli dia sebanyak 25 kali. Wah-wah! Abu Nawas yang kurus kering itu. Akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. Hai Abu Nawas tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota in. Kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu, jika engkau diberi hadiah oleh baginda maka engkau berkata, aku bagi dua, engkau satu bagian, aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu? Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah baginda yang diberikan kepada tadi? Liat, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita. Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian. Wah ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari baginda. Tanpa banyak cakap lagi Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali, tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penumbu gerbang kota itu, kelengar Abu Nawas meninggalkannya begitu saja, ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun Airasid. Ya, Tuan Kusyah Alam, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba moham keadilan dari tuanku baginda. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hariapan baginda ia ditanya. Hai Abu Nawas benarkah kau telah memukul penunggu pintu gerbang kota In? Sebanyak 25 kali pukulan? Berkata Abu Nawas, ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu. Apa maksudnya? Coba kau jelaskan sebabmu sababnya kau memukuli orang VTU, tanya baginda. Tuanku, kata Abu Nawas. Hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh baginda maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya satu bagian untuk saya. Nah pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya baginda. Benar tuanku, jawab penunggu pintu gerbang. Tapi, hamba tiada mengira jika baginda memberikan hadiah pukulan. Hahaha. Dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau, sahut baginda. Abu Nawas tiada bersalah, bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka narget, suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu. Ampun tuanku, sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu, jawas berkata, tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini, padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi. Sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba. Sejenak baginda melengak, terkejut atas protes Abu Nawas, namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak, hahaha, jangan khawatir Abu Nawas. Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perat kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampai di rumahnya Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari Raja Harun Airasid mengadakan rapat dengan para menterinya. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Wazir atau perdana meneteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila karena itu dia tak layak menjadi kadi. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga bolehlah kita mencari kadi yang lain saja. Setelah lewat satu bulan Abu Nawas masih dianggap gila, maka Sultan Harun Airasid mengangkat orang lain menjadi keri atau penghulu kerajaan Bagdad. Konon dalam suatu pertemuan besar ada seseorang bemama polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Lah mempengaruhi orang-orang di sekitar baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi, maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada baginda maka dengan mudah baginda menyetujuinya. Begitu mendengar polan diangkat menjadi kadi maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdu, i, lah. Aku te, ah terlepas dari balak yang mengerikan, tapi. Sayang sekali kenapa harus polan yang menjadi kadi, kenapa tidak yang lain saja. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini, pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. Berkata bapaknya, hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Lah cium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Bagaimana anakku? Sudah kau cium? Benar bapak? Ceritakan kan dengan sejujurnya, baunya kedua telingaku ini. Aduh pak, sungguh mengherankan, telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi, yang sebelah kiri kok baunya amat busuk. Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini? Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini. Berkata Syaih Maulana. Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang like. Karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi, penghulu. Jiaklah kau suka menjadi kadi maka kau akan mengalami hal yang gesama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun Airasid. Tep. Tak bisa tidak Sultan Harun Airasid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi. Nah, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila. Hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi, seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Abu Nawas juga kerap membuat sang raja kala itu terpingkal terbahak-bahak. Selain itu, Abu Nawas memang bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Apalagi untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas tentu belum bisa merasakannya. Abu Nawas tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya, semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun Basip Apes pernah menimpa Abu Nawas. Kala itu tidak ada hujan tidak ada angin sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung oleh Abu Nawas. Hal itu membuat Abu Nawas pusing tujuh keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya, sedangkan untuk makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan saya, saya tidak mungkin bisa menyanggupi keinginan Emu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, kata Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas itu ternyata membuat istrinya tidak terima karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Selama ini istri Abu Nawas itu merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam, ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti entah bagaimana caranya. Akan tetapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas, ia terus mengomel dan memarahi suami. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas selalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas untuknya. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas selalu diajaknya duduk di meja makan kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. Kamu memang ustriku yang sangat sholeha, puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang sang istri, ia lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun seketika meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesengguhkan. Kenapa kamu menangis wahai istriku, tanya Abu Nawas khawatir. Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini, setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis, ujar sang istri sembari mengusap air matanya. Sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang baik, insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ujar Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia, ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti, bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. Kenapa kamu menangis wahai suamiku, tanya sang istri heran. Aku juga teringat almarhum ibu kamu, kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Abu Nawas pergi ke bulan, ribuan bintang menjadi saksi. Baginda Raja lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutahir seperti Apollo. Sekarang saja hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi dulu. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas saja. Pergi ke bulan, tanya Abu Nawas. Ya, Abu. Saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar, kau harus dapat pergi ke bulan, kata Baginda. Oke, saya akan pergi ke sana besok sore, yang mulia, jawab Abu Nawas dengan cepat. Baca juga, siasat Abu Nawas penuhi nasar tanduk kambing sejengkal sang saudagar Baginda terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiakan tantangannya itu. Lalu Raja Harun al-Rashid bertanya, dari mana kamu akan pergi? Dari rumahku, jawab Abu Nawas enteng. Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam, kata Baginda. Malam itu Raja berikut para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan Purnama bersinar dengan terang. Bintang-bintang menyebar berkilauan di seluruh penjuru langit. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. Di mana Abu Nawas? Tanya Raja. Dia baru berangkat ke bulan, yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera, jawab istri Abu Nawas. Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan? Tanya salah satu menteri penasaran. Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga, jawab sang istri. Baginda dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seorang yang sedang turun dari pohon itu. Apakah itu kau Abu Nawas? Tanya Raja. Iya, ini saya Abu Nawas, Baginda, jawabnya. Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu? Tanya Raja. Tidak. Saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekadar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan, jawab Abu Nawas. Baca juga, ketika Abu Nawas dibikin linglung maka tongkat sakti jadi balasan Raja Harun al-Rashid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. Tanah dan gunung-gunung. Tidak ada tumbuhan di sana, kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memang Abu Nawas pergi ke bulan. Dan tahu apa jawaban Abu Nawas. Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan tiga atau lima saksi. Ia bisa memberikan sepuluh hingga ribuan kesaksian. Siapa mereka yang bersaksi? Tanya Baginda. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka, kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu Raja tertawa. Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan? Tanya Raja. Anda terlambat, yang mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja. Ajaib. Abu Nawas terkejut burung puyuh hasil berburu bisa hidup kembali usai dimasak, ini penyebabnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak bersiap-siap untuk berangkat ke hutan. Melihat hal itu, sang istri pun bertanya. Wahai suamiku, kamu mau kemana? Abu Nawas menjawab, aku mau pergi ke hutan. Sang istri heran dengan jawaban Abu Nawas. Persediaan kayu kita kan masih banyak, untuk apa pergi ke hutan? Tanya sang istri kembali. Aku bukan mau mencari kayu, tapi mau berburu burung puyuh. Bukankah tahun ini waktunya bagi mereka berimigrasi ke daerah kita? Pasti di hutan akan banyak sekali burung puyuh, balas Abu Nawas menjelaskan. Oh iya benar, di hari-hari seperti ini setiap tahun burung puyuh berimigrasi dan menyeberangi perkampungan kita. Kangen banget sama dagingnya yang lezat, sahut sang istri. Maka berangkatlah Abu Nawas dengan membawa perangkap berburu menuju hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas memanjat pohon dan memasang jaring di antara pepohonan. Setelah semuanya selesai, dia pun duduk di atas dahan pohon untuk menunggu hasil buruannya. Selang beberapa saat, satu persatu burung puyuh menubruk jaring dan jatuh ke tanah, dengan sigap Abu Nawas langsung menangkapnya. Begitulah kerjaan Abu Nawas sampai menjelang malam hari, sehingga ia memperoleh banyak sekali hasil tangkapan burung puyuh. Selanjutnya, Abu Nawas pulang ke rumah dengan hati penuh gembira. Wahai istriku, aku memperoleh burung banyak sekali, ucap Abu Nawas. Sang istri pun menjadi ikut senang, karena ia sudah kangen dengan masakan daging burung puyuh. Besok aku akan mengajak Tuan Hakim dan kawan-kawan untuk makan bersama kita. Wahai istriku, buatlah masakan daging puyuh yang paling lezat, pinta Abu Nawas kepada istrinya. Esok harinya, Abu Nawas menanyakan kepada sang istri apakah hidangan daging puyuhnya sudah siap. Sudah wahai suamiku, masih aku taruh di wajan agar panasnya tetap awet, jawab sang istri. Lalu Abu Nawas membuka tutup wajan untuk mengintip masakannya, aromanya nikmat sekali, oh iya rotinya tidak sekalian dicampur, kata Abu Nawas menyarankan sang istri. Menuruti permintaannya Abu Nawas, ia memasukkan beberapa roti ke dalam wajan dan menutupnya kembali. Kemudian Abu Nawas keluar, baiklah aku akan keluar sebentar untuk memanggil kawan-kawan dan Tuan Hakim, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pergi menemui kawan-kawannya dan juga Tuan Hakim. Tuan Hakim sangat senang dengan undangan ini mengingat daging puyuh adalah makanan kesukaannya dia pun segera menuju ke rumah Abu Nawas, sementara sang istri merasa cemburu karena Abu Nawas lebih mementingkan orang lain daripada dirinya, padahal masakan daging puyuh juga merupakan makanan kesukaannya. Dia pun segera memasukkan semua masakan daging puyuh ke dalam baskom yang sudah dipersiapkan, kemudian baskom tersebut disembunyikan, sedangkan wajan yang telah kosong ia isi dengan burung puyuh yang masih hidup dan menutupnya kembali. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas bersama Tuan Hakim dan kawan-kawannya, semua tamu undangan dipersilahkan duduk di depan meja makan, lantas Abu Nawas mulai meletakkan piring kosong di depan setiap orang. Tidak lama lagi di depan kalian akan ada makanan daging puyuh yang paling lezat, ucap Abu Nawas. Abu Nawas selalu masuk ke belakang untuk mengambil wajan dan meletakkannya di meja di hadapan para tamunya. Tadkala dia mengangkat tutup wajan burung-burung, puyuh itu beterbangan keluar, semua tamu yang diundangnya langsung kaget, apalagi Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi bingung dengan apa yang terjadi, Ya Allah, aku telah memburu burung-burung puyuh itu dan memasaknya tapi dengan kuasa emu engkau hidupkan kembali mereka. Demikianlah kisah lucu Abu Nawas berjudul, Ajaib. Burung Abu Nawas hidup lagi, semoga terhibu. Abu Nawas menyamar menjadi orang buta. Pada suatu ketika, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita, setelah mereka selesai mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta tidak berdosa, alasannya sebab mata inilah yang selalu melihat kesana kemari yang dapat mendatangkan dosa, akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta, dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta bisa juga berbuat dosa, ia pun menyiapkan kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama, Abu Nawas berjalan ia benar-benar menemukan orang buta, Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta ia berjalan sambil membawa tongkat lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh, Aduh sumbuh malang nasibku sebagai orang buta takut ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasih. Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya lalu ia berkata, Maaf saya juga orang buta saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini sekali lagi. Saya mohon maaf karena saya sumbuh-sumbuh tak sengaja, ujar orang buta tersebut. Apakah kamu juga buta? Tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. Ia saya buta peganglah tongkatku ini kita harus memakai tongkat untuk berjalan, Balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya begitu pula sebaliknya si buta juga meraba tongkat Abu Nawas. Untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta, Abdul Has kemudian berkata, Kalau begitu kita senasib wahai saudaraku bagaimana kalau kita mencari riski bersama-sama, Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan, Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia, Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama mencari rezeki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta Agar kantongnya yang penuh berisi uang dipegangkan dulu baik-baik. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing ia terus memperhatikan tingkah laku si buta Tampaklah si buta sedang meraba-raba kantong Abu Nawas hingga terbesit niat jahat di hatinya, Wah kantong ini banyak sekali uangnya, Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi pasti ia tak dapat mencariku karena ia juga orang buta, Pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian Agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan, Ya Allah malang benar nasibku tadi saya ditabrak orang sekarang Uang saya dicuri oleh orang sial benar nasibku ini Ya Allah semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini biar dia tahu rasa. Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis kenapa kepalanya. Aduh aku kena, rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi, akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan, Ya Allah semoga orang yang mengambil uangku terkenal lagi lemparan batu pada kepalanya. Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta, Aduh aku kena lagi, rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun jadi panik dan heran kenapa doa temannya itu selalu terkabul, ah mungkin itu hanya kebetulan saja, ujar si buta menghibur diri. Lalu menghindar lagi dan terus menghindar tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya secara berturut-turut. Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya setelah terkena lemparan batu beruntun. Si buta berpikir mengapa semua sasaran yang dilemparnya selalu tepat mengenainya ia pun mulai curiga lama berpikir akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang bersamanya barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan waswas si buta berkata, Kamu Abu Nawas kan? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkan aku? Ambillah kantong uangmu ini. Akhirnya si buta itu menyerahkan kan itu kepada Abu Nawas, si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya, sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa, sekian dan terima kasih. Nasehat Burung Beo kepada Abu Nawas Dikisahkan dahulu Abu Nawas mempunyai burung beo yang sangat pintar. Setiap hari dengan tekun dan telaten burung itu dilatihnya mengucapkan kalimat, La ilah ilalah. Akhirnya dalam tempo beberapa bulan, burung beo milik Abu Nawas sangat fasih mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini membuat orang-orang mengagumi burung beo milik Abu Nawas bahkan sampai ada saudagar kaya yang berminat untuk membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas menolaknya. Seperti biasa saat menjelang sore Abu Nawas membuka majelis taklim di rumahnya. Ia mengajari anak-anak mendalami ilmu agama. Di saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba burung beo miliknya diterkam seekor kucing. Burung beo tersebut sempat berteriak, kiyak-kiak-kiak, dan ia pun mati oleh gigitan kucing. Kemudian dibawa kabur kucing. Abu Nawas yang menyaksikan hal itu hanya bisa terdiam karena peristiwa tersebut sangat cepat dan singkat, sehingga ia tidak sempat untuk menolongnya. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering kelihatan murung dan sering mengunci dirinya di dalam kamar. Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya bersedih pula. Saat itu suasana majelis tempat biasa Abu Nawas mengajar terlihat sunyi tanpa ada aktivitas. Kendati demikian, murid-muridnya tetap rajin berangkat ke majelis. Mereka duduk setia menunggu kehadiran gurunya, lalu salah satu murid mempunyai inisiatif untuk membelikan burung beo yang baru agar gurunya tidak lagi bersedih hati. Saya setuju, ayo kita patungan, sahut murid yang lain. Setelah uang terkumpul, tiba-tiba Abu Nawas menghampiri murid-muridnya. Kalian patungan uang untuk apa? Tanya Abu Nawas. Kami ingin memberikan burung beo yang baru untuk guru, kami tak ingin guru terus-terusan bersedih. Jawab salah satu muridnya. Mendengar itu Abu Nawas hanya tersenyum, kemudian dengan lemah lembut Abu Nawas berkata, Anak-anakku sekalian, saya sangat berterima kasih karena kalian sangat memperhatikan saya, sangat peduli dengan keadaan saya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, kesedihan saya selama ini bukan karena kematian burung beo. Ketahuilah wahai anak-anakku beberapa hari ini saya mengurung diri di kamar karena saya merenungkan satu hal yang saya sedihkan, yakni isyarat yang diberikan oleh Allah lewat kematian burung beo. Coba kalian pikirkan, berbulan-bulan aku melatih burung beo untuk mengucapkan kalimat, La ilaha ilalah, sampai ia fasih bahkan setiap jam selama hidupnya ia selalu mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi menjelang kematiannya, saat diterkam kucing yang keluar dari mulutnya adalah bunyi, kiak-kiak-kiak. Saya takut, nanti saya akan sama seperti burung beo itu. Selama hidup tak pernah lepas dari kalimat, La ilaha ilalah, bahkan saya sampai mendakwahkannya. Tapi ketika meninggal dunia yang terucap dari mulut ini adalah kalimat selain itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas murid-muridnya hanya terdiam. Ternyata mereka telah salah paham memaknai kesedihan gurunya. Gurunya bukanlah orang yang cinta duniawi. Justru duniawinya itu ia jadikan nasihat bagi kehidupannya. Hari itu mereka mendapatkan pelajaran berharga dari gurunya. Demikianlah kisah penuh makna tentang Abu Nawas dan burung beo. Abu Nawas merupakan tokoh sufi dan pujangga Arab yang terkenal pada zamannya. Abu Nawas dikenal warga desanya sebagai orang yang cerdas dan cerdik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Baca juga, mengenal peribahasa Jawa yang maknanya positif, bisa jadi rujukan motivasi. Tak jarang warga Bagdad mendatanginya untuk meminta solusi atas permasalahan yang dialaminya. Dikisahkan di kampung seberang ada seorang rahib yang terkenal religius. Masyarakat di sana menganggap sang rahib dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Rahib itu menjadi panutan warga. Banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa, ada juga yang meminta untuk diramal masa depannya. Sang rahib menjelaskan bahwa dialah jalan menuju surga, Barang siapa ingin selamat dari siksa api neraka maka harus menurut apa yang dikatakan oleh sang rahib. Dengan penjelasannya tentu membuat orang-orang ingin menjadi pengikutnya. Baca juga, kemengkes resmi larang obat sirup, bagaimana jika anak demam? Berikut solusinya. Selain di kuil ia juga menyebarkan ajarannya pasar-pasar yang penuh dengan keramaian. Suatu hari sang rahib melancong ke daerah Abu Nawas, ia bermaksud untuk menyebarkan ajarannya. Setelah memasuki kota Baghdad, ia berjalan menyusuri kota dengan berpakaian layaknya orang suci. Karena baru pertama kali memasuki kota Baghdad, Ia terlihat kebingungan, ia tak tahu jalan arah menuju pasar. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk di depan rumahnya terus memperhatikannya hingga dirinya curiga terhadap rahib itu. Gerak-geriknya sangat mencurigakan tapi sepertinya dia bukan maling. Masa maling berpakaian seperti orang suci, pikir Abu Nawas dalam hati. Karena penasaran Abu Nawas pun bertanya pada si rahib. Wahi Tuhan sepertinya Anda bukan orang sini siapa Anda, tanya Abu Nawas. Anda benar saya memang bukan orang sini. Saya adalah seorang rahib, jawab orang tersebut. Rahib? Apa itu rahib? Tanya Abu Nawas kembali. Rahib itu adalah orang yang membimbing manusia menuju jalan ke surga, kata sang rahib menjelaskan. Oh begitu ya tapi dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda mau kemana? Tanya Abu Nawas. Saya mau berdakwah di pasar tapi saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar, jawab sang rahib. Mendengar jawaban tersebut spontan Abu Nawas tertawa, hal ini membuat sang rahib menjadi emosi. Ia merasa harga dirinya direndahkan. Kenapa kamu tertawa kamu mengejek saya? Bentak sang rahib. Ham, balas Abu Nawas mencoba menenangkan. Lalu kenapa kamu menertawai saya? Tanya sang rahib bertambah emosi. Begini Tuhan, saya cuma tidak habis pikir. Anda akan mengaku sebagai rahib orang yang katanya bisa membimbing manusia menuju jalan ke surga. Bagaimana Anda bisa membimbing manusia ke jalan surga, sementara jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu? Celetuk Abu Nawas. Wajah sang rahib mendadak berubah pucat karena menahan malu. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Itulah kisah menarik Abu Nawas saat bertemu sang rahib. Kali kisah Abu Nawas ini diawali ketika sang sahabat bernama Marsha bercerita seminggu lalu baginda raja memberi potongan hukuman bagi para tahanan. Semua tahanan mendapat potongan setengah dari masa hukuman yang harus dijalani. Bagi para tahanan yang dihukum 10 tahun tinggal menjalani hukuman 5 tahun. Bila seorang tahanan dihukum 20 tahun, jadi 10 tahun saja. Terus masalahnya apa? Tanya Abu Nawas kepada Marsha sambil melahap makanannya, seperti dikutip dari NU or ID. Masalahnya begini, karena ada tahanan yang dihukum seumur hidup, sampai sang tahanan tersebut meninggal, artinya kan harus ditentukan berapa lama sisanya ia akan dihukum? Padahal, tidak ada yang tahu kapan seseorang itu meninggal. Tidak ada yang tahu berapa lama umur seseorang itu, jelas Marsha. Oh begitu? Berat juga masalahnya kalau begitu. Tapi, beri saya waktu 10 menit saja, saya habiskan dulu makanan saya, ucap Abu Nawas. Sambil makan, tampak Abu Nawas berpikir serius. Setelah habis makanannya, wajah Abu Nawas terlihat ceria, pertanda punya pemecahan masalah tersebut. Menurut saya begini saja, masalah ini bisa diselesaikan dengan konsep persamaan, kata Abu Nawas Enteng. Oh iya, bagaimana? Tanya Marsha yang sesungguhnya ahli matematika itu. Karena persamaan itu menurutmu berarti seimbang, atau keseimbangan, masalah pemotongan masa hukuman tersebut yang mudah saja diselesaikan, ucap Abu Nawas. Caranya, ujar Marsha yang terus bertanya penasaran. Begini caranya, supaya orang yang dihukum seumur hidup itu dapat potongan hukuman setengah masa hidupnya, cara menghukumnya begini saja, sehari ia dipenjara, sehari ia dibebaskan. Begitu seterusnya hingga ia meninggal. Seimbang bukan, seperti persamaan, pungkas Abu Nawas Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan, bahkan ia hampir putus asa. Sudah dua hari dapur tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya, namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa, ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan oleh si pembelinya. Bukan menjual temannya melainkan rajanya. Menurut Abu Nawas, hanya baginda raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan baginda raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual baginda raja. Ia pun mendapat ide dan menjuampai sang raja. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada paduka yang mulia. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikitpun. Tetapi baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya baginda tidak sabar. Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, Banginda Raja bersedia menyamar menjadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan baginda raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, ia pergi menjumpai seorang badu yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu, Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut, sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda Raja merasa heran, mengapa Abu Nawas tidak juga muncul dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas. Siapa engkau? Tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. Aku adalah tuanmu sekarang, kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja dalam pakaian yang amat sederhana. Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, kata pedagang budak dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu, kata Baginda makin murka. Ya, bentak pedagang budak. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda Geram. Tidak dan itu tidak perlu, kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Raja diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda Raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badu itu sehingga memandangnya saja sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan! Meski ia merasa kebingungan dengan itu semua, Raja mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Raja secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya, namun si badu melihat cara Raja memegang parang merasa aneh. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu, sungguh bodoh sekali. Raja mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Lah mencoba membelah namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si baduy. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Wah lama-lama aku tak tahan juga, gumam Raja. Si baduy menatap Raja dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Lah merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. Hai baduy! Cukup semua ini aku tak tahan. Kurang ajar kau budakku harus patuh kepadaku, kata baduy itu sembari memukul sang Raja. Tentu saja Raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. Hai baduy! Aku adalah Rajamu, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Lapun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Hai Sobat, hari ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas yang berani ngeprank Raja. Tonton sampai habis ya karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Sepertinya kali ini Raja mengerjai Abu Nawas, pagi ini saat Abu Nawas sedang bepergian beberapa pekerja kerajaan datang ke rumah Abu Nawas dan membongkar rumah serta terus menggali tanah dalam rumah Abu Nawas. Mereka mengatakan bahwa semalam Raja bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya, istrinya tak kuasa menghalangi para pekerja kerajaan tersebut. Namun setelah terus menggali begitu dalam emas dan permata tersebut tak jua ditemukan. Setibanya di rumah, Abu Nawas hanya tertunduk sedih setelah mendengar semua keluh kesah istrinya tentang kejadian tersebut. Lama Abu Nawas berfikir tentang cara untuk membalas perbuatan Raja. Makanan yang didangkan sang istri tak kunjung disentuhnya karena nafsu makannya hilang. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap murung. Keesokan harinya Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanannya tadi malam yang sudah basi, dan tiba, tiba saja Abu Nawas tertawar yang dibuatnya. Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi. Abu Nawas berkata kepada istrinya. Untuk apa, tanya istrinya heran. Membalas Baginda, ucap Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana Abu Nawas membungku hormat dan berkata, Ampu tuanku, hamba menghadap Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani meyakan kanan hamba. Siapakah tamu yang tidak diundang itu, hai Abu Nawas, tanya Baginda. Semua lalat ini tuanku. Kata Abu Nawas sambal membuka penutup piringnya. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba. Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini? Lalu keadilan yang bagaimana yang ngaku inginkah dariku? Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu. Baginda Raja Titka bisa mengelakkan diri dari menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para perdana menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas lalat, lalat itu dimanapun dia hinggap. Tanpa menunggu perintah Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya sehingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah dari dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat tersebut yang telah hinggap di mana, mana termasuk di kaca rumah dan lain sebagainya. Abu Nawas dengan leluasa memukul dan mencahkan kaca hingga hancur serta fas bunga yang sangat indah. Selanjutnya giliran patung hias sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi milik Abu Nawas tadi. Bahkan Abu Nawas tidak malu memukul lalat-lalat yang hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecualai menyadari kekeliruan yang dilakukannya terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur, bukan itu saja sekarang Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang kelihatan lucu dan sering menyenangkan orang itu ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas serta mampu membalas dendam terhadap orang-orang yang mengusiknya. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa pulang dari istana. Cerita ini menggambarkan betapa cerdasnya Abu Nawas dalam menghadapi berbagai keadaan serta asal kita tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang yang alim dan sangat pro terhadap kaum lemah, beliau sering membela yang lemah dan terkenal merakyat. Allahu Alambishawab Abu Nawas dan wasiat ayahnya Alkisah maka tersebutlah perkataan Raja Negeri Irak, nama Baginda Sultan. Pada zaman itu Baginda seorang raja besar, lagi mahsyur ke seluruh dunia. Baginda seorang baik budi bahasa dan bijaksana. Pemerintahan teratur dan adil. Rakyatnya sangat kasih dan sayang akan Baginda. Begitu juga segala dagang dan sentri, semuanya memuji dan menghormati Baginda. Adapun Irak itu lebih terkenal dengan nama Bagdad. Sebenarnya Bagdad itu ialah nama bandar yang jadi ibu negerinya. Disinilah Sultan Bersemayam. Pada masa itu Bagdad jadi pusat perniagaan dunia. Maka akan Sultan Harun Arashid itu sangat suka kepada orang-orang yang bijak pandai. Pada zaman Baginda banyaklah pengarang-pengarang yang bijak-bijak, ahli-ahli ilmu dan ahli-ahli sihir. Tambahan pula Baginda pada masa itu jadi halifah Islam. Maka di antara orang-orang bijak itu ada seorang anak orang besar bernama Abu Nawas. Beliau terlalu bijak dan tinggi ilmunya. Dengan sebab itulah nama beliau terkenal ke seluruh dunia. Adapun Abu Nawas itu anak hadi besar Bagdad. Bapak beliau pun seorang terkemuka, dan disanjung tinggi oleh rakyat. Sultan sangat kasih akan beliau. Dengan takdir Allah maka hadi ini pun gering beberapa juga diubati tidak sembuh. Makin sehari makin bertambah berat. Pada suatu hari Tuhan hadi itu memanggil Abu Nawas datang dekatnya lalu berkata, Hai, Abu Nawas, sebelum aku meninggal aku ingin menceritakan halku kepadamu. Sekarang coba kamu cium telingaku. Maka oleh Abu Nawas diciumnya kedua belah telinga ayahnya itu. Bagaimanakah baunya? Tanya hadi itu. Maka jawab Abu Nawas, telinga kanan wangi, tetapi telinga kiri busuk. Mengapakah begitu? Maka kata hadi itu, ya, itulah yang aku hendak ceritakan kepada kamu. Aku seorang hadi besar. Aku seorang bijaksana, dan banyak ilmu dunia dan akhirat. Nama aku dikenal oleh semua rakyat Baghdad ini. Sultan sangat sayang kepada aku. Sebagai seorang hadi, maka besarlah tanggung jawabku kepada rakyat dan negeri, semestinya aku jujur, mesti adil terhadap rakyat, tetapi. Tetapi apa, kata Abu Nawas yang sedang asyik mendengar cerita ayahnya. Tetapi ada juga kau berbuat zalim, begini ceritanya, pada suatu hari datang dua orang menggadukan hal perbalahan mereka kepadaku. Akan hal ini aku dengar sebelah sahaja. Pihak yang satu lagi aku tidak endahkan. Itulah kerjaku, dan itulah kerja-kerja hadi. Sebab itulah telinga aku busuk sebelah. Sepi di sini suaranya perlahan dan terhenti langsung. Sejurus kemudian terdengarlah pula suaranya, tak lama lagi aku akan meninggal. Meninggal kamu buat selama-lamanya. Maka tempatku itu, kamulah gantinya. Aku telah mendar perkataan Sultan berkata sekiranya aku tiada, maka dia bersetuju melantik kamu mengambil tempatku. Katanya kamu seorang yang pandai dan bijak. Sesungguhnya aku sama sekali tidak setuju kamu menjadi hadi. Bagaimanakah pendapatmu? Adakah kamu suka menyendang pangkat terhormat itu? Maka jawab Abu Nawas, saya sama sekali tidak bersetuju memegang jawatan itu. Tambahan lagi ayah sendiri pun tidak setuju. Jadi mengapakah mesti saya duduk kerusi itu? Syabas anakku. Lapanglah sudah fikiranku apabila mendengar perkataanmu itu akan tetapi bagaimanakah kamu hendak menolak jika Sultan melantik kamu? Jika kamu menolak tetaplah dimurkai Sultan. Harus kamu akan menerima hukuman, kata hadi itu. Maka jawab Abu Nawas, senangkanlah fikiran ayah. Janganlah ayah susahkan perkara anak anda. Perkara itu mudah saja diselesaikan. Walau beberapapun dipaksa tahulah anak anda melaksanakannya. Selepas itu dilihatnya muka ayahnya muram dan tergenang air matanya sambil menguling-gulingkan kepalanya. Melihat wajah ayahnya demikian laku, maka mengertilah ia yang ayahnya berduka cita. Katanya, mengapa ayah berduka cita? Tidakkah ayah percaya anak anda boleh melepaskan diri daripada bencana itu? Maka jawab ayahnya, aku percaya, tetapi bahaya. Maka kata Abu Nawas, jika ayah anda percaya, apalagi yang disusahkan? Senangkanlah hati ayah. Percayakanlah akan kata-kata anak anda itu. Mendengar itu hadi itu pun menggosokkan kepalanya, sambil memandang muka anaknya itu. Katanya, selamat tinggal anakku. Kuharap kamu akan selamat duya akhirat. Selepas itu kelihatan hadi itu bertambah tenat. Kalakian dengan takdir Tuhan hadi itu pun kembalilah. Maka dipersembahkan ke bawah duli. Maka titah sultan, hai Abu Nawas. Kebumikanlah ayahmu seperti adat orang besar-besar. Sembah Abu Nawas, titah tuanku terjunjunglah di atas batu Jemalapati. Alkisah telah tersiar kabar bahwa Abu Nawas mau terbang. Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru kota. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tapi dengan santai Abu Nawas menjawab, Betul saudara-saudara, saya mau terbang. Jawab Abu Nawas seperti dikutip dari buku Abu Nawas mau terbang karya Aziz Mushofa. Berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dari perkotaan hingga perdesaan. Kabar itu pun juga sampai ke telinga Baginda Harun Al Rashid. Baginda begitu kaget dan sedikit panik sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Baginda bertanya, Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang? Betul, Baginda. Saya memang mau terbang, jawab Abu Nawas dengan santainya. Kapan dan dimana, sahut Baginda. Hari Jumat yang akan datang ini, di Menara Masjid Baitu Salam, Baginda, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu, sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukum gantung. Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung. Mereka tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang atau akan dieksekusi. Hari Jumat pun tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Baitu Salam. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan manakala Abu Nawas berbohong. Tapi orang-orang yang sudah menyisaki masjid terpana melihat Abu Nawas yang dengan santainya berjalan. Ia tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, benarkan Abu Nawas akan terbang? Ada pula yang berkata, silakan terbang Abu Nawas, kalau kamu terbang pasti akan jatuh dan mati, tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung. Suasana menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ngibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu, tapi nyatanya Abu Nawas tak kunjung terbang. Di pelataran orang-orang saling menolehkan wajahnya, jantung mereka semakin berdegup kencang lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Tapi Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang? Tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang, jawab banyak orang. Lalu apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara masjid Baitu Salam? Tanyanya lagi. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepada tanpa ada suara yang keluar. Nah, bagaimana? Saya kan, Abu Nawas menangkap matahari dengan ember. Suatu hari sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Abu Nawas langsung menyanggupi, namun dengan syarat disediakan ember berisi air dan sebuah tas besar yang dijamin tidak bocor. Abu Nawas meminta ember tersebut diletakkan di lapangan. Si cerdik menghadap raja dan mengakui telah menangkap matahari. Untuk membuat raja percaya, Abu Nawas membawa salah seorang menteri ke lapangan untuk ditunjukkan hasil kerjanya, menangkap matahari. Abu Nawas menunjukkan pada sang menteri tentang matahari yang sudah ditangkap dan dimasukkan dalam ember berisi air. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih menyangat negerinya. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku, titah sang raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas kemudian mengepak air berisi, matahari, tadi ke dalam tas, lantas dibawakannya pada sang raja. Saya telah membungkus matahari, yang mulia, tuturnya sambil meletakkan tas di depan raja. Hai Abu, lihat keluar. Matahari masih juga bersinar, sanggah sang raja tak percaya. Benar, yang mulia. Tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut raja. Anda benar, yang mulia. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap dunia menjadi gelap gulita. Maka Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, sanggah Abu Nawas. Dalam kondisi yang masih terik itu, sang raja mencoba mempercaya Abu Nawas dengan memastikan apa isi tas besar yang dibawa Abu Nawas itu. Dibukanya tas itu dan dia tidak menemukan matahari yang dikatakan Abu Nawas tadi. Abu Nawas segera menjelaskan bahwa tas ini hendaknya dibuka di luar ruangan agar matahari yang telah ditangkap itu tak malu-malu menampakkan diri. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya raja. Abu Nawas seketika membawa tas itu keluar istana. Dibukanya tas itu di bawah terik matahari, lantas berkata, ini dia matahari itu, yang mulia. Ternyata matahari yang ditangkap tadi tak lain adalah pantulan dari matahari pada permukaan air di dalam tas. Demikianlah kisah Abu Nawas yang cerdik ini, semoga terhibur. Suatu hari raja merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Ya, beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Muncul rasa dendam di hatinya, akhirnya sang raja hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasa, jika Abu Nawas gagal maka akan mendapatkan hukuman. Raja pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap dirinya. Sang raja pun lalu memberikan pertanyaan. Wahai Abu Nawas, di depan menjaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap, tolong segera ambilkan, perintah sang raja. Abu Nawas merasa bingung dengan perintah itu, karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. Mungkin raja ingin menjebakku, aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas akhirnya menuruti perintah itu. Ia pun mengambil ayam panggang sang raja, kemudian memberikannya kepada raja. Namun, sang raja belum langsung menerimanya, ia bertanya lagi. Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati. Raja memberikan perintah lagi. Baru saja Abu Nawas hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi. Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung, titah sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan sang raja saja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. Sepuluh menit lamanya, Abu Nawas hanya membolak-balikan ayam panggang itu. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar yang kelihatan sangat lezat itu. Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas, tanya baginda raja. Maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian maka baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula, jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, raja memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran, kata raja. Ketika sampai di rumah, Abu Nawas mengundang tetangganya untuk berpesta ayam panggang. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali sukses mempermalukan di depan para pejabat kerajaan. Abu Nawas dan keledai adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Kemana pun pergi, Abu Nawas selalu menunggangi hewan peliharaannya itu. Keledai merupakan hewan yang senantiasa setia menemani Abu Nawas, bahkan di saat-saat genting menghadapi baginda raja, keledai dimanfaatkan Abu Nawas sebagai solusi. Kisahnya terjadi ketika Abu Nawas diusir keluar kampung. Alasannya, menurut penasihat raja, Abu Nawas akan mendatangkan musibah. Hal itu disadarkan mimpi raja yang diputuskan oleh penasihat. Baca juga, apes. Abu Nawas sakit gigi berobat ketabib, tapi kok malah dibilang bagus? Salah satu hukuman Abu Nawas ialah dilarang kembali ke kampung dengan menaiki keledai. Jika melanggar, maka Abu Nawas akan kena hukuman berat. Singkatnya, masyarakat gembira Abu Nawas telah kembali ke kampung. Begitu juga dengan raja dan penggawa istana. Tetapi senangnya orang-orang istana karena bakal menghukum Abu Nawas. Kegembiraan orang-orang istana buyar, karena Abu Nawas kembali ke kampung tidak menaiki keledai. Melainkan, Abu Nawas bergelantungan di bawah perut keledai sehingga tidak bisa dikatakan menaiki keledai. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas yang berani ngeprank raja. Tonton sampai habis ya karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Sepertinya kali ini raja mengerjai Abu Nawas. Pagi ini saat Abu Nawas sedang bepergian beberapa pekerja kerajaan datang ke rumah Abu Nawas dan membongkar rumah serta terus menggali tanah dalam rumah Abu Nawas. Mereka mengatakan bahwa semalam raja bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya, istrinya tak kuasa menghalangi para pekerja kerajaan tersebut. Namun setelah terus menggali begitu dalam emas dan permata tersebut tak jua ditemukan. Setibanya di rumah, Abu Nawas hanya tertunduk sedih setelah mendengar semua keluh kesah istrinya tentang kejadian tersebut. Lama Abu Nawas berfikir tentang cara untuk membalas perbuatan raja. Makanan yang didangkan sang istri tak kunjung disentuhnya karena nafsu makannya hilang. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap murung. Keesokan harinya Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanannya tadi malam yang sudah basi, dan tiba, tiba saja Abu Nawas tertawar yang dibuatnya. Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi. Abu Nawas berkata kepada istrinya. Untuk apa, tanya istrinya heran. Membalas baginda, ucap Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana Abu Nawas membungku hormat dan berkata, Ampu tuanku, hamba menghadap baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani meyakan kanan hamba. Siapakah tamu yang tidak diundang itu hai Abu Nawas? Tanya baginda. Semua lalat ini tuanku. Kata Abu Nawas sambal membuka penutup piringnya. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada baginda junjungan hamba. Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini? Lalu keadilan yang bagaimana yang ngaku inginkah dariku? Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu. Baginda Raja Tidka bisa mengelakkan diri dari menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para perdana menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas lalat, lalat itu dimanapun dia hinggap. Tanpa menunggu perintah Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya sehingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah dari dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat tersebut yang telah hinggap di mana, mana termasuk di kaca rumah dan lain sebagainya. Abu Nawas dengan leluasa memukul dan mencahkan kaca hingga hancur serta fas bunga yang sangat indah. Selanjutnya giliran patung hias sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk di terjang tongkat besi milik Abu Nawas tadi. Bahkan Abu Nawas tidak malu memukul lalat-lalat yang hinggap di tempayan baginda raja. Baginda raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang dilakukannya terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan baginda banyak yang hancur, bukan itu saja sekarang baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang kelihatan lucu dan sering menyenangkan orang itu ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas serta mampu membalas dendam terhadap orang-orang yang mengusiknya. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa pulang dari istana. Cerita ini menggambarkan betapa cerdasnya Abu Nawas dalam menghadapi berbagai keadaan serta asal kita tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang yang alim dan sangat pro terhadap kaum lemah, beliau sering membela yang lemah dan terkenal merakyat. Allahualam bisyawab. Cerita lucu Abu Nawas mengerjai prajurit istana. Mereka diajak senang-senang di kuburan. Memang bisa? Simak kisah lengkapnya berikut ini. Berawal dari suatu pagi Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. Pak tua dimanakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini? Tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. Kalau tidak salah di sebelah sana, jawab Abu Nawas malas-malasan. Dimanakah tempat itu? Tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang, jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah perkuburan yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. Wahai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami? Tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas si penasihat kerajaan. Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami? Tanya salah seorang prajurit. Aku adalah Abdi, jawab Abu Nawas. Abu Nawas erkesan asal bicara, Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. Prajurit tangkap dia, perintah komandan kepada para anak buahnya. Engkau akan aku bawa ke Panglima kami, tambah komandan kepada Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas dihadapkan ke Panglima Kerajaan. Wahai Panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan, kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja, bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan Borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu Panglima mendekati Abu Nawas. Tuhan maafkan perbuatan anak buahku ini ya, kata Panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang halifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. Wahai Tuhan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu, tanya Panglima. Wahai Panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya, jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. Maafkan hamba, Tuhan Abu Nawas. Andai saja hamba mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuhan ke hadapan Panglima, kata komandan lagi. Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi dan setiap orang adalah abdi Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kalian semuanya, tutur Abu Nawas. Anda benar tuanku, jawab komandan dengan malu hati. Abu Nawas menangkap harimau. Terkadang permintaan baginda raja gak masuk di akal. Parahnya, jika permintaan itu tidak dituruti bisa berabdi bagi Abu Nawas. Begitu juga yang terjadi pada hari itu. Hai Abu Nawas, seru raja. Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot, jika gagal, aku bunuh kau. Bila sudah begitu, Abu Nawas hanya bisa menatap lantai. Dia menyadari baginda sedang keluar bencinya kepada dirinya. Dari bentuk mulut dan intonasinya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa Sultan sedang kesal dengan Abu Nawas. Ya tuanku syah alam, jawab Abu Nawas mau tidak mau. Semua perintah paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu delapan hari. Lanjut Abu Nawas meminta kelonggaran. Baik, kata baginda setuju. Ulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya, dicarinya akal supaya dapat mencelakakan dirinya. Ini perkara serius, pikir Abu Nawas gelisar. Kali ini aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah dipanggilnya empat orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu tiga hari kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengarkah kandang mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut. Baik, kata istrinya. Abu Nawas pun kemudian bergegas pergi ke Musala dengan membawa sajadah. Hai Abu Nawas, tumben lu salat di sini, bertanya imam dan penghulu Musala itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada Tuan Penghulu kepada siapa lagi saya mengadu, jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah, ucap Abu Nawas berdali. Pucuk di cinta, ulam tiba, pikir penghulu itu. Ku biarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu, otak nakal penghulu itu mulai berandai-andai. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Silakan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan, lanjutnya. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri di ketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka ia langsung mengamit istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya. Apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa, rayunya. Baiklah kalau keinginan Tuan demikian, jawab istri Abu Nawas polos-polos saja. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang. Ketukan itu membuat penghulu belingsatan. Kemana aku harus bersembunyi, tanyanya kepada istri Abu Nawas. Tuan penghulu, silahkan bersembunyi di dalam kandang itu, ujarnya lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, sambil menengok ke kiri-kanan. Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Adinda, apa yang ada di dalam kandang itu, tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu, tanya Abu Nawas, lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah delapan hari, sesuai janji dengan Baginda, Abu Nawas memanggil delapan kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Bagdad menjadi gempar karena orang-orang ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. Hai Abu Nawas, apa kabar? Tanya Baginda Sultan, apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot? Dengan berkat dan doa tuanku, Alhamdulillah hamba berhasil, jawab Abu Nawas enteng. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi kemanapun ia menoleh, kesitu pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musallah. Abu Nawas bubur menimpali, Ya tuanku, itulah harimau berjenggot. Akan tetapi Baginda tidak cepat tanggap. Beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. HM, HM, HM oh penghulu, ya tuanku syah alam, kata Abu Nawas, perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri. Ya, ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Ya aku maklum sudah. Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya, ia telah berhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi empat, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aidnya orang yang berhianat. Demikianlah kisah Abu Nawas menangkap harimau. Hikmahnya berbuatlah sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Kisah Abu Nawas bisa selidiki bulan, bikin Raja dan Menteri bengong. Raja lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Padahal zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir seperti Apollo. Sekarang saja hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi dulu. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas saja. Pergi ke bulan, tanya Abu Nawas. Ya, Abu. Saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar, kau harus dapat pergi ke bulan, kata Raja. Oke, saya akan pergi ke sana besok sore, yang mulia, jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiakan tantangannya itu. Lalu Raja bertanya, dari mana kamu akan pergi? Dari rumahku, jawab Abu Nawas. Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam, kata Raja. Malam itu Raja berikut para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan Purnama bersinar dengan terang. Bintang-bintang menyebar berkilauan di seluruh penjuru langit. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. Di mana Abu Nawas? Tanya Raja. Dia baru berangkat ke bulan, yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera, jawab istri Abu Nawas. Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan? Tanya salah satu menteri penasaran. Dia memanjak pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga, jawab sang istri. Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seorang yang sedang turun dari pohon itu. Apakah itu kau Abu Nawas? Tanya Raja. Iya, ini saya Abu Nawas, Baginda, jawabnya. Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu? Tanya Raja. Tidak, saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah katanya. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan, jawab Abu Nawas. Raja pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. Tanah dan gunung-gunung. Tidak ada tumbuhan di sana, kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Harun Arashid pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memanak Abu Nawas pergi ke bulan. Dan tahu apa jawaban Abu Nawas. Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan tiga atau lima saksi. Ia bisa memberikan sepuluh hingga ribuan kesaksian. Siapa mereka yang bersaksi? Tanya Raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka, kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu Raja tertawa. Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan, tanya Raja. Anda terlambat, yang mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja. Itulah kisah cerdik Abu Nawas selbiki bulan. Abu Nawas menyeberangi lautan. Suatu hari Raja memanggil si pria pintar ke istana. Dia berkata, hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas, kata Raja. Apa yang harus saya kerjakan, yang mulia, tanya Abu Nawas tidak sabar. Kau tahu bahwa kita punya teluk yang luas, bukan, tanya Raja. Menyedihkan sekali tak seorang pun pernah menyeberang teluk. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia berenang keseberang teluk? Abu, saya butuh kau menjawab keingin tahuanku. Saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat, kata Raja kepada Abu Nawas. Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik, ujar Abu. Saya tahu, tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini. Kau harus dapat mengerjakan tugas ini, kata Raja sedikit memaksa. Ya, saya akan mengerjakannya, yang mulia. Abu Nawas mengerutu ketika dia berjalan keluar. Abu Nawas lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu. Lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu, ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu senyumnya terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Ia lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. Satu jam kemudian Raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sampai di rumah Abu Nawas, Raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa yang mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan berenang yang baik, kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor, yang mulia. Abu Nawas ditemukan, pengawal kemudian bercerita jika pada larut sore tiga nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama setelah itu, Raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu, Abu. Kata Raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Ia membuka matanya dengan pelan. Raja sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Ia terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis ketika sang Raja memeluknya dan mengatakan, Kau hebat, Abu. Demikianlah kisah Abu Nawas yang mampu menyeberangi lautan. Terima kasih. Del Michael. T borders national dengan organisasi BZJ. 路 �heitenit bers不用 di hidalεις tankub. Terima kasih. L Hide Except Colossus. T bankpun. Halter raja boleh confusing.